What is it? Oh belum, halo Ben! 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 Benceng! Benceng! Halo Earth Jadi gua sekarang dirumah Alvin mau jemput gua Gua lagi nungguin dia Terus gua kepikiran Kemarin Lusa kan mobil Evan Kemarin mobil BMW gua Terus mobil dia belum direview jalan Gimana kalau kita review mobil yang dia umpetin Menuju kali ya Jadi Gimana kelanjutannya Nanti gua mau kagetin Alvin Ikutin terus Dateng Yuk kita ke depan Set Ayo ini mobil apa nih Nah itu sudah sampai dia Diboh ga ada Diboh tinggal di bengkel tadi hujan Gua mager ke mobilnya Ini dia anaknya Tersangka Sembunyi mobil Datang Ini dia orangnya Menjemput saya Eh 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 ke mulut Ayo kita naik Ini nih Bajero yang kemarin dibahas Bajero Legend Halo Alvin Halo Alvin Selamat datang kembali dengan me And He And He And He And He Oke jadi hari ini Gua mau nantang lu balik Baru nyampe ditantang lagi Hujan nih ya Engga kan kita mau ngopi Terus gini gua kepikiran Kan lu masih nyemputin satu mobil Apalagi Engga gak gak gini Eh van mobilnya satu Udah dibuka kan Mobil gua dibuka semua deh kayak kemarin kan Sampai mobil-mobil standar tuh mini standar juga dibuka kan Nah mobil yang lu umpetin Gimana Mobil yang mana dulu nih Itu yang karbon semua itu Eh vo Nah Kenapa Gua mau naik dong Gak mau naik mobil itu Terakhir kayaknya masih Pas standar belum Bemper carbon gitu gak sih Waktu itu Kapan ya waktu itu kita foto-foto kan Iya Ayo dong Aduh sebetulnya sih Agak berat hati sih ini Berhubung hujan Itu mobil saya lindungi banget dari hujan Mbak Tapi... Tapi kan mobil rally Mobil rally buat foto roko-roko Mobil rally Aduh, Alvin Maikinan, kan? Iya, nggak sih, guys? Coba Evo dipakai rally, kan? Berarti Evo nggak beritakut kotor, bener, kan? Bener, iya, sih. Cuman, kan Gue nggak mau, sih. Cuman, apa, ya? Gue tuh Ini setiap hari hujan Itu mobil, gue kandangin terus Kenapa gue kandangin? Karena itu kan karbon Karbon kan terhadap sensitif, ya? Iya Cuman, ya, kalau Lu minta dan demi kepentingan Vlog, ya mau gimana lagi? Iya, buat vlog, nih. Buat subscriber, nih Emang paling bisa, lu, ya? Iya, ada yang berantem Wih Wih, abang sayang, adik Ya, tadi nggak tahu kerekam atau nggak, begitu Lagi kerekam, kasihan Lagi berantem Jadi gimana? Mau itu aja? Ayo, ayo, naik Evo Tapi, gini aja Tapi rutinnya gue yang nentuin Ya udah Gue nih, kebeneran, emang situ mobil Gue tadi barusan abis moles Iya Nah, ini hujan, sih Cuman, gue juga perlu isi bensin Oh, ya udah, ayo, isi bensinnya Cuman ini, selagi, apa ya Selagi hujannya belum tambah besar Kan ini masih rada Nolong lah, gitu Iya Gue rada takut juga, itu kan semi-slick tuh Lu tahu sendiri, kan? Iya, 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 iya Takutnya kalau malasin melintir atau gimana Kan bahaya juga, gitu Cuman nggak sih nggak melintir sampai Sekencang itu juga, nggak Cuman, malas gue bersihnya lagi Iya, benar Jadi, ingat ya, kalau Kita sih nggak tahu bener atau nggak Cuman, gue, Alfie, ngerasain Semi-slick kalau hujan licin Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya Cuman, kalau info dari kita sih Ya kalau semi-slick, hujan licin Licin sih, terasa itu Iya, licin banget ya Ya udah deh, boleh deh Sekalian gue ngecek bengkel, tadi ada lemburan sedikit kan Oh iya Kalau ngelain mobil lu tuh Iya Si Ignis Ignis ya? Nanti mungkin juga kita next-nya bisa kasih reviewnya semua Oke Ya kan Ignis itu gimana Dan styling terakhir sampai ganti pelak mungkin Aseh Nanti kita tak kalan info semua gitu Tapi bener ya, janji ya Jangan minta digeber-geber atau gimana mungkin Nggak lah, gue kapan ngebut sih Aduh, ya udah deh Nanti coba kita panasin dulu mobilnya Aseh, 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 aseh Kebenaran si FU nggak ada kendala gitu kan Nyala Kita isi bensin Tapi kalau udah nanti balik lagi ya Iya, isi bensin doang deh Jangan dipakai buat itu loh Nongkrong-nongkrong apa, gue nggak mau lah Iya, 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 iya Oke Earth, ini dia Jeng, 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 jeng Iya, kan tadi lu katanya Mau abis dipoles Masih gelap, masih gelap, ayo Evo 8 MR Michael Racing Iya, ini dia Asik Ayo, kita keluarkan si Manja satu ini Si Manja Yang Manjain juga yang punya-nya kali Yuk, Vin, jalan yuk Dudut, dudut, dudut Lah Ini apaan pun ya, kok pake popok nih Tuh pake popok Ada popoknya Pake popok Lah, terus gue duduk di mana, Vin? Lakang lah Enggak gue, eh, enggak ya ini Lu nggak bisa Ini, ini baby chair Baby chair? Gue baru tau loh Iya Ya Asik, kapan lagi kan Jadi bos, duduk belakang pake evo Yoi Bos, mau kemana kita bos hari ini? Pak Aduh, naik gojek nih gue Bright bro, bright SPG ya? Ya, apa? Ini apa ya? Lupa SPG Recaro ya? Recaro SPG Pokoknya bright banget Ini dia, nggak ada recliningnya begitu Oke, so sekarang mungkin mumpung Michael pegang di belakang tuh Ini gue lagi siapin untuk record Hai, 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 hai Tinggal sedikit mengganggu Objek in the mirror Appear by Appear Ya itulah Ini kita liatin semuanya Hei, ini dia Mona Mona, Mona Hai, gengs Oke Pindah ke kamera sana Nanti kita lanjut lagi Kalau Udah di jalan Mudah-mudahan Alvin nggak ngebut sih Ini kenceng banget mobilnya See ya Hai, gengs Hai Asik, dari bos gue Padahal Pak, jangan ngebut-ngebut ya, Pak? Oh, siap Tapi tenang aja Mobil ini nih Sebenernya mobil yang easy going banget sih Easy going? Dalam artian, ini mobil harus nyalain AC Biar adem Biar kita tetap liat AC masih jalan, Vin? Jalan dong Wow Kan gue udah bilang Mobil gue yang rush hour Semua normal Nggak ada yang nyusah-nyusahin enak Cuman ini emang sih Demi Balik lagi Style ya Joknya agak sempit Joknya sempit sih Ini ngepress body banget nih Ini kemudian Joknya nih Gue beli Zeta ini Zeta 3 Belajar lah Ini Zeta 3 Gue beli ukuran medium Medium ya? Ini bakal kayak glitter gitu ya, Vin? Glitter Hmm, oke Jadi kita mau kemana, Meg? Kamu mau isi bensin dulu Isi bensin aja ya Kamu jangan Nantangin saya untuk Bawa mobil kemana, gitu Kemana, dan ngapain Bersama siapa Oh, nggak bersama siapa sih Siapa? Oke, ini kita jalan Oke, ini jadi Speed meter-nya keren banget ya Rally Art tuh Ini Rally Art semua Ini Rally Art semua Ini Rally Art, Rally Art Rally Art Ini bukan, itu Pioneer Jadi sebenernya ini mobil Ini apa nih, Vin? Apex-I Apex-I itu monitoring Monitor buat mesinnya Semua yang Jadi kayak komputerisasinya Oh, komputernya pakai Apex-I nih? Elektrikalnya, semua dipantau pakai Tadi kamera depan mati, Meg Tenang, ada backup-an di sini Dan sekarang ngeblur lagi Nah, oke Ini demi semua Hai, Mon, siapa-siapa ya, Mon? Mon-nya, ini namanya Mon-nya Itu dia, Mon-nya Oke, sekarang kita try Oke, kira-kira Alvin Ngebut nggak ya? Nggak lah Ini mobil nggak boleh dibawa Yang terlalu gimana sih? Ini belum? Masih air dryer, Vin? Masih setengah air dryer Dari lu kemarin Itu ya? Iya, ii Buka jangan nih Diopain mesinnya ya? Nggak tahu Jangan dong, ini mobil Ya, berhubung dia kemarin tidak berhasil meng-corek E36 saya Diapain mesinnya? Mungkin saya akan korek Alvin ini Apakah aku kasih? Waduh, jadi bales-balesan gini Gendam Nggak gendam dong Tapi nggak apa-apa deh Buat pemirsa, nggak apa-apa deh Gue rela deh Nggak sih Gue sih, jujur aja udah lama banget nge-naiknya mobil Feel-nya masih belum dapat Tapi ya, mudah-mudahan nggak ada kenala Poplingnya kayaknya berat tuh, Vin Gila, keras gitu Lumayan, pin plate ini Twin plate ya? Twin plate Cuman ini udah Ada sedikit diakalin sih Popling-nya Jadi nggak terlalu berat kayak Twin plate-twin plate pada Belumnya gitu Dan yang nggak enak dari Evo adalah Beloknya dikit sekali Karena Wih, itu Ini setengah tekor sih guys Ini kayak bawa truk deh Iya Cuman ini mobil sih Untungnya Belum Belum Ini Untungnya sih nggak ada ngesot Cuman ini masih Apa, mesti di-setting dulu kayak kakinya Spuring ulang mungkin Iya, dan mobilnya udah diem muruh sih Diem muruh, ini mobilnya Tapi Sofan Maksudnya nggak terlalu keras banget kayak mobil-mobil balap Balik umumnya kan? Enak banget Masih enak kan? Evo udah di belakang kayak depan Dari sini Dari sini Gak Ben! Ben! gimana, Nek? kenceng gimana? ini baru mobil kenceng kemarin ya di gantung gua sih gak kenceng, Ben ini yang kenceng sebenernya ini kalo dibandingin dengan EFO-EFO yang performance banget di Jakarta belum yang apa ya belum yang sampe gila banget gitu karena ini stage nya juga gak terlalu bukan stage yang itu loh kalo di Jakarta kan pada bumi nya kan stage 2 bener gak? stage 2 plus stage 2 plus sampe stage 3 plus gitu kan wah kalo ini sih masih apa ya, gua bikin mobil tuh buat daily aja gitu tapi inget, Vin di atas langit memang ada langit tapi seenggaknya kamu sudah langit E36 saya tuh bumi belum maksud kamu E36 kamu segitu kurang kenceng aduh, kemarin kayaknya gua yang dikerjain deh ya tapi dibandinginnya sih jauh banget, gila ya enggak lah, saya mobil itu punya karakter sendiri iya sih dia Eropa gua ini Jepang JDM jadi, lebih apa ya, kalo Eropa itu dia nariknya kan perlahan, tapi kayak ngigit gitu kan? kalo mobil JDM tuh kadang-kadang kayak shocking gitu iya, shocking banget tapi kalo di jarak jauhnya gitu sih yang gak, gak terlalu beda gimana tapi di crossroad gitu disini ya, karena ini tuh turbo G and R ganti ganti ini apa, bikin besi ya gak tau kedengeran gak ya, kodi kalian cuma narok popling ini aja tuh ada suara seperti itu ya, film clutch kan film clutch pasti begitu ya, Vin pasti begitu ya, Vin kecuali kalian semua pengen coba pake yang karbon begini bukan di sini kan bukan ini kita bertanam storbo ada, Vin kurang bagus ya di sini jadi kita kalo di sini harus lanjut dulu member2 oh nyangkut kan karbon kan beneran nangkut aja Vin lo belum merekam lagi eh, kejadian lo kemarin banget sih gak enak emang ya, di steering gak enak kan yaa, lo gimana lo ini lo belok-belok deh tadi gue lo batik-batik tim ini tuh ya gak apa-apa yaa, sekali-sekali merasa ya tapi mau bikin coba coba ya coba ya coba ya bawaannya MR bawaannya MR bawaannya MR bawaannya MR aduh, tuh Mona stress, Mona 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 gak akan stress dia udah tau iya, biasanya si papa mah gak butuh anjay oke, sekarang mau ke bensin ya, kita pengen isi bensin dulu nih yaudah biar lo lucu banget sih kacanya biar lo mati beli liat kita liat oke, nanti kita masukin footage sih beli liat beli liat banyak beli liat nih sebenernya gue tuh seneng sih kalo kayak pake tuner yang emang dia merek di Mitsubishi kan emang ada liat gue seneng sih tuner-tuner yang gitu gitu loh makanya selagi masih ada partnya gue pasti pake oke, oke kalo gak ada partnya mungkin kemungkinan besar ya gue karbon eh karbon custom maksudnya, sorry saya custom dulu terus naikin karbon gitu kayak smiter gitu ya smiter tapi beberapa-berapa voltage sekarang ini ini voltage sama yang gue lupa tadi kenal putt apaan ya kenal putt ini gue pakein jasma 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 itu seperti HKS cuman ini kayak pabrikannya gitu jadi emang HKS pabriknya di jasma gitu jasma gitu oke dan kalo ngeliat ini nih gak terlalu berisik ya iya iya masih karena gue lebih condong seneng ini mobil enaknya tuh denger suara mesinnya gitu bukan suara knalpotnya gimana kita pake wastegatenya gitu kan itu yang gak seneng nah disini nih lu wastegate ditutup ya? wastegate ditutup udah si keren merepain gitu ini padahal keren dia lejuk 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 keren sih keren oke kita mau isi bensin gengs, gue turun dulu bentar gue ngatur orang dan gue matiin mobilnya iya jadi tapi gak apa-apa video nyala ada sini diki kalau isi bensin itu mesin harus mati begitu kita patuh di lamp patuh kita matiin dulu ya gengs kita matiin dulu ya gengs oke biarin si michael yang ngebacot dini mobil gue kasih bensin dulu pokoknya mesinnya gak mati soalnya pake turbo timer iya ini gue ambil dompet sukses sekali udah albin udah dalam bentar ya oke mungkin siap keliatan Mona jadi ceritanya Mona yang ngomong jadi mobil papa saya itu kenceng sekali saking kencang ya aku terkejut cuuuut cuuuut nah itu mobil papa mati ih papa balik papa papa gue si bensin lupa gak dibuka apa namanya gak dibuka biasa jadi mobil papa ini katanya mesinnya tuh cc nya dinaikin gitu gak tau deh namanya apa ya om om bisa jawab gak itu diapain jadi katanya cc nya udah gak 2 ribu lagi berapa ya berapa yuk ini posko bentar dong ini si papa balik nah jadi setiap hari aku bobo sama papa nah ini mobil kesayangan papa yang versi kencang nya kalo versi stand nya itu si baby begitu ngomong apa lagi om iya Mona biasanya disetirin ini enggak si papa biasanya pake pajero kalo ini sih jarang banget bawahnya tapi ini Mona pertama kali naik gak? enggak iya Mona cape om mau bobo bobo lah Mona lah bobo dulu ya om dadah om dadah om dadah om dadah om dadah om dadah terus si papa lagi ngerekam eh papa 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 pa pa oke gua autis sorry guys ini mengap gua jadi autis begitu pada intinya itu Alvin lagi ngerekam dari luar mungkin ntar dimasukin lagi footage nya ya sekarang kita mau gak tau sih mudah mudah dia mau di mobil diajak ngopi biasanya sih enggak sih iya udah kelar tuh udah dong naik nih kamenanya hmm jadi sekarang kita mana nih? eh ngopi dong ngopi tak tapi kita kayaknya harus jemput si Yohan sih oh jemput si Yohan coba lu lihat handphone kalo bisa lu coba telepon dulu koko kita saat itu sembari kita agak sedikit stretching lagi buat nih mobil oke we are back di cahaya yang terang oke kita telakon koi koi Yoh 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 wuh aku cibluk juga nih aman sekali ya untung aman aman tapi ini Vortex sebenarnya gondrongnya kayak gini gondrong sih gondrong makanya ground clearance kita belum nyentuh tapi udah apa ya deket banget ya iya mempernya soalnya panjang juga kan iya gondrong dan panjang kayak dagunya Evan gitu nih wah bisa bisa bener tuh bener tuh jadi dagunya Evan itu Vortex enggak tapi kalo Vortex tuh bagus dia enggak gitu loh ini gimana ya jadi ya Vortex KW Vortex KW oke gua siap-siap disini ada Vortex enggak mungkin ini kota gua akan mau mencolok sih di kota iya 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 ya kita balik ke kamar sini lagi begitu Alvin itu orangnya sangat humble bener begitu Alvin humble apa iya jadi mobil-mobil punya evo begini sih gua pake stephani gitu belagu-belagu di luar sana begitu jangan pak kita nikmatin sendiri aja pak Alvin sih bener-bener disimpen kita simpen saja kita jaga kondisi mobilnya biar tetep enak iya bener pak dan gak punah tentunya iya jangan sampai punah dong kayak kalo buat yang nanya itu kacanya bukan retak ya antri kacanya tuh sih kaca filmnya kayak lupa sih kayak bener itu iya cuman terus dia belum sempet gitu itu ini kalo bisa dibilang ini kaca film Vortex KW dari yang pertama kali banget keluar evo-nya pas lagi beli ini berarti ini ya sebetul oke jadi ya itu bukan pecah ya tapi udah pada pikiran pecah lumayan haa lumayan cukup ya kenapa kan wongce 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 temen-temen ternyata ngapain gua gua ngasalah lu makanya dari yang gua bingung ini berarti lu udah nanti menikah lu anak yang di depanku gitu oh iya dong tapi yang itu balik lagi kan kalau kenapa nih setting hijau persiapan bro asik biar anak juga kalau kita bawa apa ya, pakai mobil gini biar udah ngerasain dari kecil siapa tau kan nurun ya ya mati yang semang modif juga atau enggak ya mobil bapaknya tolong dirawatin bener-bener, tapi mudah-mudahan sih jadi anak lu cewek dulu gitu kan jadi dia suka mobil itu cewek gitu terus kenapa tuh kalau lu yang suka mobil keren aja ngeliatnya gitu kayak cewek apa, anak cewek lu itu tuh idaman semua anak mobil gitu kan tapi dia bagus sih iya kan, terus kalau anak mobil kan aman gak mungkin mainan narkoba kebetulan apa-apa tuh itu udah habis beper mobil kan jujur ya, kita juga terselamatkan dari dunia mobil kan iya, kalau tadi gua gak pernah sih untungnya ya, bukan munafik loh tapi beneran, ya minum-minum sedikit cuma ada lah begitu sebenernya beruntungnya satu, kita tuh maksudnya hidup dijagain oleh hobi kita betul, bener gak? jadi lu punya hobi tuh aman udah hidupnya yaa daripada yang gak jelas gitu kan tau-tau lu uang uang duit, udah uang juta gitu kan nah itu, lu uang uang duit belum lagi kalau menangkep gitu kan iya, mana ya tangkap, pernah sanksi iya, belum lagi ada satu lagi bro apa, ngebuntingin anak orang anyway, mau mau, waw kalau mau dibuntingin anak orang iya dong, kalau runtuh yang cewek ng500 lagi iya, lu 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 gua bengcanda, bengcanda, oke jadi kalau balik ke mobil ya, lu lu nggak natal gitu dia bisa bergelinang air mata oh, ehh karena kita co blows jadi, kahrus banget gitu,e iya betul ala.. eh.. tadi gue jadi ngomong apa, lupa tadi ini kemudian lagi di cipto, untungnya gak macet nih iya, 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 untung gak macet sih kalau macet, dia pegel kan aduh, kaki saya satu pegel, dan kedua mungkin nih mobil bisa overheat kali ya bener, bener, bener untung aja ini gak, gak terlalu macet sih hujan sih mungkin ya hujan, hujan biasanya emang sih maksudnya motor motor gak kuat, kan orangnya jadi males, kan? orang males kuat juga nah, paling kaki mobil nih ah, gimana? ini mobilnya udah punya berapa tahun? gue lupa deh, bener eh, foto gue punya dari zaman gue selesai kuliah berapa? wah, Yohan ya? iya, Yohan angkat aja, kita angkat Yohan ya halo, pokokyo halo nih, gue di cipto, lu udah siap belum? oh, baru keluar mandi, yaudah nih, gue keluar malu ya langsung turun aja gitu nah sekarang kok nih, lu telpon gue masukin ke vlog loh hahaha yaudah deh, ya ini udah di cipto kubung siap kubung bye hai aduh terus zaman kelapu liat tuh berarti 80 berapa terlihat? wah kenapa tuh? ini belum panas kayak ya? belum panas belum panas, suka mati gitu sih emang kalau mobil lo turbo gitu ini turbo-adah terlalu banget ya, kalau cipto mungkin kira-kira tepunya pasang sendiri itu kalau belum panas gitu, emang wajar apa ya? wajar sih harus panas dulu ya? panas dulu cuma tadi gue juga sedikit lupa mancing gas gitu kan betul, gue kan emang harus sedikit jika si asupan bensin gitu kan, biar mesinnya tuh tetap menyala gitu oke, balik lagi, nanti lu punya 2012 gitu kali ya? betul 2012, sekarang 2019 2012 udah lama, gue nggak gue tuh ibaratkan orang yang paling awet jual mobil ya tapi lu bukan awet lagi Vin? lu nggak pernah jual mobil? ya gue kasian ya ibaratkan tuh mobil tuh udah pernah di sejarah hidup gitu kan buat gue masa kita ibaratkan ada pilihan mobil yang lebih baik lagi kita jual yang lama gitu kan kasian nggak sih? ya nggak paling lagi dia itu adalah high budget, high profit gitu kan bukan high profit, bukan high budget pak tapi emang apa ya kasian tuh kayak kerasa nggak sih lu? jadi kayak Heke Sonet tuh jadi orang yang cuma dimanfaatkan terus dibuang gitu iya emang sih dapetin yang baru, terus gone nah bagai perempuan-perempuan yang nonton di sana begitu Alvin, ke mobil aja setia apalagi ke kalian boleh lah di kontek dia jomblo begitu waduh, kamu nekenin jomblo ya kok? kencang sekali ya? nah soalnya gue jomblo juga jadi biar pada tau oh dia juga jomblo gitu beberapa kali kan? jadi judulnya jomblo ngece jomblo gitu enggak jadi kita saling mengingatkan kita tuh kelamaan di bengkel gitu oh gitu iya abis gue bingung sih mau dimana lagi kalau bukan di bengkel ya mungkin di rumah mertua gitu sekarang gue di bengkel aja nih hidupnya ya kan? iya masih ada aja loh yang ngomong gue Alvin, player gue player bro player? ya player mobil dong player mobil sih boleh cuma maksudnya aduh cewe begini aja nah tapi gini deh yang gue suka bingung deh kenapa stereotipenya gak ada stereotipenya ya stereotipenya tuh kalau anak mobil pasti main CP hmm mungkin 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 judi gitu ya mungkin sih tapi kan mungkin saja emang-emang mereka yang penjudi kalau mereka mobilan kalau mereka kan hobi mungkin kalau kita kalau yang gue rasain ya gue punya duit misalnya 50 ruta gitu sejutanya buat makan sebulan itu 49 juta itu buat mobil gitu bener gak sih? bener sih apalagi hidup di Cerbon kan ibaratnya gak terlalu mahal kayak di ibu kota sana ya iya iya biaya hidup pasti otomatis lebih tinggi sih makan kenyangnya 20 ribu kan wah kenyang banget Cerbon visit Cerbon hahaha iya 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 ini kita udah masakan rumah Yohan mungkin ntar ada Yohan si detail subuh itu detail subuh jadi mungkin dia dipercayain lagi besok harus oh gitu mau nyuruh anak buahnya untuk usiin ini lagi gitu Alvin iya saya sih pengennya nih mobil tetap apa ya maksudnya keadaannya tuh bersih luar dalem ya bener kayak lu dong ya wah ya harus dong hahaha kayak cewek-cewek ngiklan gitu ya iya 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 bersih luar dalem guys iya 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 dan dia belum nongok dan dia belum nongok aduh Koyo coba dikelpan saja Mike alright alright ini mobil soalnya gak bisa terlalu berhenti lama jadi ya gitu mesin sih pasti bisa mati sih ini bentar lagi cuman gue cuma usahain apa pancing gas biar dia tetap stabil ya kondisinya ini gara-gara cam apa? cam mungkin terus ini mobil kan basicnya emang udah apa ya stroker up ya gua naikin ke 2300 iya di depan aja aduh aduh oke Yomar lagi turun udah mudah gak lama ini lucu banget ya ini Sparco ya Ben? itu Sparco gila lu kursi bayanya Sparco ya? iya emang gimana di adanya cuman itu Recaro lebih mahal gimana? Recaro ada sih tapi ya Recaro ada ya waktu itu gua pernah tanya sih Recaro gitu yang buat baby tuh sekitar 8an 8 juta hmm kalo angka 8 juta misalnya udah karbon mah gapapa deh gua mau deh kalo karbon standar pak cuman plastik doang tapi Recaro emang gitu kan? bawan pabrik gitu eh bentar 8 juta 8 juta? 8 juta? lu nambah kayak nambah 2 juta sejuta gitu eh nambah 2 sampai 3 juta dapet SR3 kalo lu bisa dapet SR3 yang IG6 kan? yang merah soalnya item iya iya pengen ga nah ini kursi bayi kecil ini makanya kayak sebenernya waktu temen bayi ga tau sih tapi itu baru ya? itu second second? second nah bukan sana barunya kemungkinan kemungkinan ya ini prediksi ya angka 13 13? mungkin bisa sampe segitu itu kalo yang mungkin dia freak banget ke mobil atau nge kolektor itu pasti beli pasti ada sih pasti karena di India juga waktu itu gua pernah liat di online sih ada ya? ada yang jual gitu montusnya Recaro toddler toddler size wah apa nih lucu tapi saya ga karbon gitu kan? tanggung banget bisa lah karbon sendiri bro aduh kadang-kadang sayang sih cuman ya kalo emang udah terpepet kalo ga aura-aura gaibnya udah mulai keluar gitu kan langsung aja karbon cuman udahnya sih mikir-mikir lagi sayang gitu aduh nih Yohan lama banget lagi ga tau nih orang pantatnya kecetak nih begini aduh sabar-sabar nah itu dia sudah nongong gitu kan mending Yohan di kanan biar ini weight distribution gitu ya apa itu? jadi distribusi beratnya benar gitu kanan kukup kalo di kanan lagi kita berdua itu yang kiri yang ini motor sama Yohan ga ada beratnya mobil kayaknya bakal ngebalik gitu gitu betul sekali hello give me zero welcome back with me angry and hey kali lagi ke juara muay thai kita Yohan Sutet bukan muay thai dengan piala mendali emas 15 kali kalah 20 kali bertanding 20 kali main mainless ini sih bener sih vlog kita hari ini sih emang receh banget sih halo guys kita sekarang kita mengudara lagi mengudara mengudara itu naik pesawat mengudara oh kita mendarat lagi mentana engga we not driving fast we are flying low ya duhan kamu lama sekali mobil saya naik temperaturnya aduh aduh emang ini mobil ga bisa pelan oh ga bisa pelan jadi kan dia kayak butuh asupan angin gitu loh jadi kayak mobil bukan buat mobil gantai gitu makanya itu salah satu mungkin gue juga agak sedikit apa ya males bawa buat daily driving banget gitu tapi kalo kayak gini gue juga jadi kepikiran misal yang 36 gue mau dilanjutin gitu project mesinnya jadi serem juga ya ga bisa hari ini serem ini sebenernya gue yang lu sebangga ngomong kecebur kan iya gue juga kecebur ini mobil sebenernya kecebur kecebur, kecebur banget tapi awalnya biasanya gara-gara pernah ada something atau gua dulu rusak apa tuh jadi kayak kalo mesin lu rusak lu bakal nambah HP kalo gua mikirnya satu dulu gua pake EVO juga waktu jaman kuliah kan di luar lihat nah itu mobil tuh enak banget gitu tapi dengan eksiden tuh gua oh yang dulu penting ya EVO 8 EVO 8 EVO 8 juga MR juga tuh gua modif dikit-dikit lah nah akhirnya eksiden gua tuh kehilangan apa ya maksudnya jadi kayak kehilangan sesuatu yang udah gua pernah rombak di mobil itu gitu oke 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 akhirnya gua ya menceburkan diri lagi gitu iya eh bener gua bikin sepakanya ga mau yang ibaratnya sama kayak yang dulu gitu kan iya ini kebablasan dan akhirnya ya cukup nyiksa juga sih bro berarti lebih di upgrade berarti ya lebih di upgrade lagi lebih di upgrade lagi lebih di upgrade ya mungkin itu juga ya kenapa kita jarang lihat EVO di jalan ya kalo di Indo apalagi kalo udah kena macet serem juga ya kayak lu ibaratnya gini deh lu kan suka lihat tuh kalo di Jakarta orang-orang orang-orang yang pake supercar kalo jam traffic gitu itu pasti udah ga mau ibaratnya nyetirin mobilnya di kota dia malah lebih rela nyewa towing gitu kan iya satu takut kebaret kedua takut mesinnya jempol begitu mesinnya jempol sih pak karena kalo kayak Lamborghini atau ga Ferrari gitu kan kalo dia udah overheat banget kaca belakangnya otomatis pecah otomatis pecah nah itu kan ngebuang angin panas tuh tapi kan tau sendiri harga Ferrari berapa kacanya gitu kadang-kadang suka angka lo gitu oh maka suka angka iya karena kaca aja tuh juga kaca aja udah merasa banget sih merasa wah ini gua mainan Mity sukses lagi nih ada lu, ada Yohan, ada gua ada Mona ada Mona ga ada keserat kasih aduh tapi lu sih bener-bener ya ngebikin mobil gua keluar lagi nih hahaha iya dong tapi gua bersyukur sih dia jadi ibarat kan dapet kalo pertama Max Turbo juga kan ga boleh terlalu lama didiemin oh iya iya bensin lu kasih loh bensin kasih nah makanya untungnya ini gua isi bensin sih ada beruntungnya juga sih jadi iya lah lu puterin lagi tetep udah dipangasin lah mobil cuman ya ini jalan sih cukup jelek nih trail kereta di depan hancur juga terus-terusan hancur sih iya ga bakal bener lah kenapa jalan ini ya kenapa jalan ini ya sep kalo trap gitu lah disini sih kalo malam iya bingung gua iya hancur gua ini kancur gua buka ini kancur gua buka waktunya ketek ya iya iya bagus oh kita review ngasih ganti ganti kicam lu eeeeeee d considrian kayak ganti milli betapa dipayu parikan ya jambakan setannya tuh keras sama yang kau jambakan.. setan setan.. setan saya anatin gampret Aduh, ini kan mumpung jalan nggak terlalu rame, kosong udah malem Katanya suruh manasin, ya kita manasin kan Manasin kan mobil aja nggak usah manasin orang gitu, jadi pengen nunggur juga Enggak, ini kan kosong jalan, aman gengs Jadi kalau, ini sih kondisional aja gengs Jadi kalau ya, apa ya, kalau penuh ya jangan gitu Mendingan jangan, kalau rame Kalau kosong ya boleh lah, dikit-dikit kita manasin mobil gitu Tapi, manasin mobil paling bener tau nggak dimana di? Di tol, ya jangan ke tol juga ya Aduh, sayang banget, mau ke tol Sekarang di tol juga sepi loh pokoknya Oh sepi sih, tapi jalannya kan cor-coran Lompat-lompat gitu Lompat-lompat gitu, Semarang yang baru tuh bagus Iya, tapi lu lihat kondisi job gua juga pak Lu mau gua kotak banget pantat jadi kotak gitu kayak tahun dong Oh berarti tuh udah kayak ini, cetakan berarti ya? Oh ini udah kayak cetakan agar-agar kan, pantat gua gila lu Cetakan bonjing berarti Bonjing Tuh, ini udah gua mesti pancing gas Karena ini, ini lumayan motor sih Jalan sepi, tapi motornya enak-enak jidat Cerbon Iya Motor everywhere, angkot everywhere, beca everywhere Kita nabrak beca, kita yang rugi, mobil yang hancur Beca aja tentu kita kali Beca utup Aduh Tapi, oke Biasanya jadi cember gimana? Eh, pas nih kita bertiga, sekalanya kita bahas deh Kayak karen Vin Bas, yang ribu Vin Iya Kenyamanan, styling sama apa kemarin? Kenyamanan, kaki-kaki Kaki-kaki kan, kaki-kaki, styling, nyamanan Performance sama styling Kenyamanan gimana? Kenyamanan Kaki-kaki, berarti kan Menurut... Untuk Koyoan deh Kalo menurut gue ini sih udah kaki-kaki ini... Ngapain? Tau nggak apa dulu Nyaman nggak? Oh nyaman, kalo untuk ini sih biasa... Masih nyaman, masih gini sih Masih nyaman Masih enak banget sih, pake yang... Maksudnya misalnya ini mobil pake karyan nih Masalahnya bukan kabel, keras Iya Oke Nanti masih nyaman, masih gini sih Udah, gua juga setuju sama Koyoan nih Kalo lu gimana Vin? Menurut lu... Eh, ini lu Koyo Lover ya? Koyo Lover Eh, kan kalo gua yang dinilai, gua nggak boleh menilai dong? Enggak, gua nanya maksudnya tadi, lu Koyo Lover? Oh Koyo Lover Koyo Lover, jadi... Jadi... Masih impuk ya? Ini hand softnya gitu lu? Masih impuk ya? Ini di... Tengah-tengah? Masih impuk ya? Masih impuk, masih impuk Masih impuk, jadi masih ngayur lah Berarti... Nggak terlalu keras Bukan karena kecamanan Iya Ini mobil nggak dipake Oke Performance gua tadi Ada dikit nggak? Aduh Oke lah Masih keceng ya? Masih keceng Juga untuk menarik itu ya... Bagaimana kata lupa nih? Jambakan setan Jambakan setan Jambakan setan Iya Bener-bener jambakan setan Pokoknya kalo pas... Menjegas tuh udah langsung... Ya kepala tuh ke belakang udah Iya bener Kejendak lah makanya Kejambak, kejendak Sama terakhir style Mungkin... Mungkin... Kita nggak suka... Kita nggak Buatnya 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 Jendak Stats Heeey Ngobrol gitu Buatnya kita bisa ngobrol Iya Lu suka nggak? Buatnya Kalau untuk begini Untuk Gaili ya Masih oke sih Tapi... Memang belum... Apa ya... Belum masuk ke... Itu kan berarti? Maksudnya? Kan... Stats Sepertinya Bener tapi misalnya A-ah Overall mobil lu suka Kalo dia sih suka 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 Jadi maksudnya... Soalnya sebenernya... Masih masuk lah Masuk ke meeting-nya itu Iya Masih masuk Stats Masih Jadi gue masih nyambung sih Masih nyambung Soalnya tuh nggak ada jadi MFLG yang masuk gitu loh Oh iya Beda aja Oke jadi... Mungkin kalo nilai 0 sampe 10 Ini mobil berapa kubung? 8 8 9,5 Tambahan 0,5 lagi KALAU Ini mobil pake Stand spot Udah Jangan di aneh-aneh lagi Pake itu yang bisa Set 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 Tapi tetep bisa Yoi Yoi Asik sih emang sih Yoi yoi Itu boleh sih Next move boleh sih bro itu Iya Cuman ya balik lagi Gue mesti ngidupin mobil-mobil gue yang lain dulu Ya itu Belum PR Tentangan slam dulu lah Iya sebenernya sih lu Itu nantangin sih pukulan sih bro buat gue sih Tapi kan sekalian Gue baru maksud baik Biar mobilnya jalan Iya Nah lu sekarang mobil jogrok berapa Vin? Iya itunya sih bener Cuman gimana ya Gue tuh Takutnya nanti yang ada udah gue bangun Gak ada yang pake Gue pake Jadi Gue pake Jadi Kita pake mobil lah Vin Jadi itu si Dibo sama si Mpik Biar pilih gitu Oh iya 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 Dikandangin saja Biar diawer Gue tuh sebenernya cuman bingung aja Siapa yang mau bantu bawain mobil gue Boleh boleh Asal ga nih Evo gue mau Nih Evo gue ga bisa duduk soalnya Ini gue sendiri cuman kesiksa Gue mikir tadi kan Ah gimana nih ada Yohan bertiga Bisa colong-colong bikin beauty shoot kan Kayaknya gue nyerah sih gengs Ini keras Dan pantat gue tuh kayak udah duduk di kursi-kursi apa ya Yang ibarat kan kursi-kursi plastik gitu Yang udah ga ada busanya Soalnya ini Emang busanya ada Kursi kayu gitu Nah busa tuh paling kalo bright ya 15 cm-an kali ya 15 cm itu Dia ngajar enteng juga nih Jok setelah bisa enteng banget kan Enteng banget sih Gue angkat pake tangan satu gitu Gue gampang banget gitu Angkat gampang sekali Cuman ya Tapi kayak ini Vin Sebenernya kan nih jok standarnya Evo kan Yang mirip-mirip lah sama jok Rekaroyah Dempik kan Itu joknya enak banget loh Vin Emang gue sendiri juga punya itu jok Masih ada Ah iyalah jok standar lu gimana sih Wah nanti ada lagi yang ibaratkan Lu bakal bisa liat review Kan kemarin ya bright lu Iya Yang satunya bukan yang tipe yang race banget kan Iya Nanti coba di review boleh tuh Buat pengirsa biar tau Tipe-tipe jok ini Jok balap ya maksudnya jok racing itu Ada macem-macem banget Ada macem-macem banget Ada macem-macem banget Banyak Di video besok Banyak tipe ya berarti ya Banyak tipenya kalo gitu Ada yang paket Terus ada yang korean Ada yang musim bangga Musim durian Oh bukan Maksudnya Ada yang Maksudnya yang semi-bucket Terus ada juga semi-bucket Yang bawahnya tuh rata kecok standar Oke tadi bikin Oke tadi videonya mati Mungkin ada iklan saja Sebenarnya ada iklan Ada iklan Eh tadi gimana Vin Tadi bedanya R888 sama Rama apa tuh R888 itu Dia lebih soft Satu Kedua Kalo R88 itu udah ibaratkan Jangan pernah lu pake buat harian Kecuali lu ya emang Gimana ya emang lu Track day gitu Track day gitu oke banget sih R888 Mana apa ya R888 Soft compound banget Lebih soft dari Lebih soft dari Advan Lebih slick ya Lebih slick Lebih slick Dan kalo lu coba perhatiin Sidewall nya Itu beda banget Dia masuk kotak banget Kotak banget emang Kotak banget 255 masukin ke lebar 10.1 Hmm Nah ya Harusnya kan ya Masih perhatiin ke lebar kan Itu kotak banget Pas banget berarti kayak gitu ya Gitu ya Nah ini udah Kayak ngebantet Gak lagi taca Karena gua hidungnya agak sedikit Lagi dengan cuaca dingin Bila Jadi udah di bebas lagi Gak pas lagi Gak pas lagi Gak 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 lagi ini kan suaranya segitu bener ya bentuk ya ini ada nol ini ada nol ini ada nol kalau perlu belok saya lagi, taik lagi jangan, jangan jangan, jangan lalu open dengan orang-orang ya akhirnya kita balik lagi tapi hebat ya AC nya Mitsubishi dingin AC nya masih dingin banget AC nya sih dingin banget ini salah satu kenapa saya suka Mitsubishi AC nya selalu dingin ini mobil lumayan sih kita repotin dingin, bikin tempat mobil seru 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 ya seru untuk melarik-larik siapa lu senengin nanti jubilu lagi sekarang gua sih selalu seneng dengan mobil gua cuman ya gak ada waktu mungkin kan gua buat panasin satu-satu ya jadi ya hukum ada waktu ini gua panasin bareng dengan temen-temen nih ayo kita mau parkirin dulu ini agak sedikit sempit dan saya harus naikin dan mobilnya ada apa tadi ikut ngomor tunjukin dulu ini ini yang mending gua naikin dulu ini gak mentok kan ya gua turun dulu deh karena untuk mobil ngiti gua tuh gak ada yang mentok bener ya kita tes, kita tes bener gak karena dia mentok ini ya ya aman lu pengen kayak gimana ya ya aja sih ayo ayo aja mobil yang gua takut justru bempernya iya 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 ini bempernya gimana nih kita udah lah udah 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 hording monster Netika ini berikutnya bedan 6 selamat 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 oke buat penutupan mungkin saya pengen salam berkesan lagi sama di modus sama ke belakang sekali tembak mau dia ke tangan, cepatnya mungkin besok kita cek tapi overall masih aman nih mobil jadi stay tune in our channel selanjutnya, eh, tunggu jangan lupa untuk like, subscribe dan komen di bawah tapi udah mana si mobilnya sekarang kita mau ke kantor thank you for watching and see you in the next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax